Penganiayaan yang terjadi pada Senin 5 Juli lalu di jalan jembatan bongkok sempat menghebohkan warga. Dari kejadian tersebut, dua pelaku diamankan sementara satu korban dilarikan ke rumah sakit. Diketahui kronologi kejadian diawali dari korban bercekcok dengan AN. Lalu AN kembali ke kapal untuk mengambil parang, sementara SN yang juga pelaku merupakan keponakan AN juga ikut mengambil samurai dan membantu AN. Saat di hadapan awak media, AN mengaku tidak mengajak keponakannya SN untuk ikut melakukan penganiayaan ke korban. SN hanya berinisiatif untuk membelanya pasca cekcok. AN juga menjelaskan kepada awak media jika dirinya sempat tersangkut kasus pencurian di Sulawesi beberapa tahun silam sebelum menginjakan kaki di kota Tarakan. Bahkan dari keterangan tersangka, keduanya menyesal dengan perbuatan yang hampir menghabisi nyawa si korban. Jadi saya lari, ikut lari juga. Aku tidak mengajak. Aku tidak lihat, ikut lari. Aku tidak lihat. Itu parang ini kamu ambil di mana? Di kapal. Di kapal. Eh, kamu ambil samurai ini di mana? Di kapal. Di kapal? Kamu sama-sama kerja di kapal juga? Ya. Setelah kejadian, parang sama samurai ini kalian taruh ke mana? Kalau parang. Kalau parang kamu buang sini ya? Kalau samurai ini kamu buang ke mana? Ini tidak buang. Tui Muhammad melaporkan. Setelah kejadian, parang sama-sama kerja di kapal juga 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 di kapal.